Yang pertama, dari pentingnya rukun, senilai dengan sebuah rukun. Jika Anda sedang rukun, artinya Anda mendapatkan rukun. Yang kedua, tidak semua orang rukun dipandang-pandang lain lagi, kecuali mengikuti tentukan rasu-rasu-rasu dan rukunnya. Maka pastikan rukun Anda benar dengan cara A. Maaf, letakkan telapak tangan Anda di rukun. B. Menggangkan jemari Anda saat lukun dengan jemari yang terluka, bukan tertutup. Ketiga, C. Lakukan tekanan saat lukun menekan lukun Anda, sehingga orang-orang aktivitas itu bisa dalam keadaan tegang dan menekan sampai ke atas. D. Yang keempat, tarikan sampai ke atas sehingga hukun Anda dalam keadaan lurus, sampai dengan ke bagian kepala belakang Anda. Dan yang terakhir, yang terima, E. Jadikan bagian sebuah Anda tidak merapat ke dalam, terus tinggi terluka belakang. Setelah sempurna keadaan rukunnya, dalam keadaan tenang, bukan langsung berdoa, awas. Bukan Anda turun langsung berdoa, bukan. Anda tenangkan dulu rukunnya, katanya diangkannya. Tenangkan dulu saat tenang berdoa-doa. Silahkan Anda pilih doa-doa yang terakhir yang jadikan oleh Nabi. Bisa dibacakan dengan kelihatan, S.A.W, 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 S.B.A.W, S.A.W, 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 S.A.W. Walang yang demikian, maka ada peluang oleh Allah untuk bisa mendapatkan peluang jawaban doa yang terbaiknya dan akhiratnya. Ada pun cara berdoanya, kita akan laas dalam pertemuan yang selanjutnya. Pengumuman yang ingin kami sampaikan, satu, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kajian turim tidak akan bertanggung di bulan depan. Nanti kami sampaikan tanggalnya kembali, insya Allah ini bukan yang pertama, seperti biasa. Tapi ini untuk sementara, karena nanti bulan Oktober kita akan mengganti jadual untuk setahun kebelakangan. Kami mengganti jadual di bulan Oktober untuk setahun yang ke depan. Jadi sudah masuk beberapa jadual-jadual tadi, nanti kita akan...